Shalom, pada episode saat ini kita akan belajar tentang kuasa dan pengalaman dengan Yesus. Kuasa dan pengalaman dengan Yesus. Semua dari kita ketika menerima dia sebagai jurus selamat diberikan kuasa. Kuasa kebangkitan yang luar biasa. Tapi apakah kita akan menjadi orang yang berdampak atau tidak? Tidak, itu betul-betul berdasarkan atas pengalaman kita dengan dia. Sekali lagi, kuasa diberikan ketika kita menerima Yesus. Tapi dampak dalam kehidupan ini, itu selalu berdasarkan pengalaman dengan Yesus. Kuasa akan menjadi luar biasa, kuasa akan terlihat, kuasa akan dirasakan kalau ada pengalaman dengan Tuhan. Kita buka cerita yang luar biasa yang dasyat, contoh yang paling luar biasa ada di kisah para rasul. Saya undang saudara nanti setelah menonton sesi ini, belajarlah dan mulai menggali dan mulai membaca dengan perlahan-lahan. Kisah rasul. Kisah rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8 dan ke-9, itu ada sebuah pengalaman yang murid-murid pada saat itu menyaksikan kenaikan Yesus. Menyaksikan kenaikan Yesus. Mengalami Yesus. Ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Yesus katakan, kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oke? Yesus katakan, aku kan memberikan kamu kuasa. Kita diberikan kuasa. Ayat 9. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia. Perhatikan kalimat ini dan garis bawah kalimat ini. Disaksikan oleh mereka. Disaksikan oleh murid-murid Yesus. Kalau kita baca perikot berikutnya, ada sebelas nama. Kemudian akhirnya mereka mencari pengganti daripada Judas. Kita tahu namanya Matthias setelah itu. Disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Oke? Dua hal ya. Kuasa dijanjikan. Kemudian mereka menyaksikan. Bukan sekedar kebangkitan Yesus saja, tapi kenaikan dia ke surga. Nah ini yang mulai. Ini mulai sesuatu yang luar biasa. Dasyatnya luar biasa. Setelah itu terjadi, mereka kemudian berembuk konsolidasi dan lain sebagainya. Mereka mencari pengganti daripada Judas. Dan kemudian mereka memulai jemaat mula-mula. Mereka memulai jemaat mula-mula. Nah sebelum mereka memulai jemaat mula-mula, kita tahu cerita sebelumnya. Nanti kalau saudara baca di rumah sendiri, kisah Rasul Pasal yang kedua dan seterusnya, ayat yang keempat dan seterusnya itu terjadi sebuah pentakosta. Turun daripada api roh kudus. Dan itu yang Yesus janjikan, yang memberikan mereka kuasa. Diberikan kuasa. Sekali lagi, kuasa tidak akan ada dampak tanpa pengalaman dengan Yesus. Semua kita punya kuasa. Diberikan kuasa. Nah kemudian perkup selanjutnya. Dikatakan di kisah Rasul, judulnya kotbah daripada Petrus. Nah di dalam kotbah ini, dia mulai menceritakan pengalamannya kepada orang-orang di sekitarnya. Khususnya jemaat mula-mula. Ingat, pada saat itu gak ada Alkitab. Pada saat itu tidak ada tulisan-tulisan yang bisa menjadi bukti bahwa Oh ini Yesus bangkit dan lain sebagainya. Untuk orang-orang yang mungkin belum tahu dan belum melihat. Khususnya jemaat mula-mula. Tidak ada tulisan-tulisan seperti itu. Seperti pada saat ini, kita mempunyai banyak tulisan resources dan lain sebagainya. Ya, hotbah-hotbah di Youtube dan lain sebagainya. Saat itu tidak ada. Mereka hanya berdasarkan pengalaman kesaksian hidup daripada murid-murid rasul-rasul pada saat itu. Makanya di kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21, di dalam perikub daripada hotbah daripada Petrus dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dia mulai berhotbah. Dan di ayat yang ke-32, dia katakan begini, saya suka dengan ayat ini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu, tentang hal itu dibangkitkan. Kami semua adalah saksi. Kami adalah saksi. Siapa sih mereka? Ya, cuman mereka-mereka aja. Cuman murid-muridnya aja. Pertanyaan yang paling luar biasa. Waktu Petrus berhotbah, tiga ribu orang bertobat pada saat itu. Sekali lagi ya, tidak ada Alkitab. Tidak ada Youtube. Tidak ada video yang mendukung, audio stream, dan lain sebagainya. Tidak ada. Semuanya berdasarkan pengalaman daripada murid Yesus. Dan pengalaman itu yang akhirnya menjadi dampak dalam kehidupan banyak orang. Karena pengalaman itu adalah pengalaman yang betul-betul real, nyata dalam hidup mereka. Ketika mereka bicara, mereka bicara dengan pewahiwan. Mereka bicara dengan urapan. Dan akhirnya kuasa yang diberikan terasa dan menjadi dampak bagi banyak orang. Kalau saudara baca tentang jemaat mula-mula, jemaat mula-mula itu disukai oleh banyak orang. Bukan sekedar mereka hanya bertumbuh saja, mereka disukai oleh banyak orang. Disukai oleh banyak orang. Saudara, saya mau dorong saudara pada kesempatan saat ini. Saudara sudah diberikan kuasa. Tapi, bagaimana supaya kuasa itu menjadi dampak? Bagaimana kuasa itu bisa memberkati banyak orang? Harus ada pengalaman dengan Yesus. Harus ada. Dan ketika saudara punya pengalaman dengan Tuhan, ketika saudara buka mulut, berbicara, bersaksi, berinteraksi dengan orang banyak, mereka melihat Yesus dalam hidup saudara. Mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Murid-murid Yesus dapat kuasa. Murid-murid Yesus menjadi saksi hidup dan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang mengubahkan, itu yang mencatat sejarah bagaimana jemaat mula-mula dibangun karena ada sebuah pengalaman dengan Kristus yang luar biasa. Saya percaya dengan pengalaman Yesus bukan sekedar saudara juga diberkati, keluarga saudara diberkati, banyak orang akan dijama oleh Tuhan lewat pengalaman-pengalaman saudara dengan Tuhan. Terus alami Yesus dalam hidup saudara hari lepas hari. Dan saya percaya, hidup saudara berdampak secara luar biasa. Saya akan teruskan nanti sesi-sesi selanjutnya tentang, khususnya tentang ini. Tapi untuk sekarang, camkan, dibaca lagi, kuasa tanpa pengalaman dengan Kristus tidak gampangnya. Terus.